Sorry loh ya Tadi-tadi saya mikir Ngomong apa enggak Bapak punten ya Sorry loh ya Demi kebahagiaan bersama Di belakang kasihan Cukup bu Oke kenal Nanti pecinya buat ibu Eh salah Soalnya pecinya tertinggi ya 50 cm Hadirin Anda kalau semua yang terhadur Berapa rakaan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi? Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi? Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung? Jangan anak tunggu? Lihat saya, saya seret, manis banget senyumnya. Sayah semua. Kira-kira sekarang untung apa rugi? Serius? 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 Contoh. Waktu anda masih perawan, anda masih berjata, saat itu hidup anda masih numpang sama orang tua. Jawab dengan jujur. Kalau anda sobat dulu. Kalau anda sobat dulu, kalau anda sobat dulu yang dibaca surat apa? Dikah. Tidak. Dikaminin punya suami, punya suami, punya istri, punya anak. Punya detail. Jabatan pangkat naik Rumah kebeli, motor kebeli, mobil kebeli Dia pengen beli baju Kayak apa duitnya ada Dia pengen makan kayak apa duitnya ada Siap tanya, jawab dengan jujur Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini Kalau sholat yang dibaca Surat apa Tunggih Allah Kita lihat nih Menjaga keistikamahan Telah pemangkut Rasul bersada Sahrul Ramadan Sahrul kataballahu alikum siyamahu Wasanantulakum kiyamahu Paman somah wa koma imanan Wakti sabar Kharajan yundunumihi kayamin Waradat umuhu Bulan Ramadan, bulan iman Allah Mewajibkan buat kalian puasa di siang hari Dan aku kata Rasulullah Memerintahkan kalian Ibadah pada malam harinya Barang siapa yang puasa di siang hari Ibadah pada malam harinya Dengan iman ikhlas saja menghadap ridha Allah Maka keluar orang tadi Dan sebuah dosa yang pernah dia lakukan Sebagaimana bayi yang baru keluar Dari rahim ibunya Rasulullah Rasul bilang Siang oleh Allah beri tangan puasa Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alikum siyam Hei orang yang beriman Semoga yang hadir di musolan urjanah Termasuk golongan orang yang beriman Amin Nah cukup amin Kelakuan Diwajibkan buat kalian berpuasa Sebagaimana orang terdahulu La'allakum tatta kun Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Semoga tujuan puasa kita tercapai Apa sih takwa? Takwa arti bahasa berlindung Orang yang bertakwa selalu melindungi dunia Dari kejahatan alam dunia Dan kejahatan alam akhirat Makanya para pakar membuat definisi takwa Mengerjakan segala perintah Allah Menjauhi yang dilarang oleh Allah Ini arti takwa berbahasa Sementara Arti takwa bersyariat agama Islam Takwa adalah nama Siapa yang mau makan Bawa semua Menurut Menurut Minum Makan Toprak sekalian Aneh Orang ceramah dikasih makanan Bungkus buat dimimpin Makan Kapan gue makannya Kalau mau toprak sekalian Cabe juga Parah Mikir pakai ini Kapan orang ceramah makan Parah Jadi Padahal Tidaknya Terheran Memang baru Kumpir Dan Terima kasih makan Pak Pak Polsek Pak Pak Polres Terima Makan Pak Dandi Jadi Sementara Takwa Menurut Artinya Artinya apa Kalau kita semua Mengaku Kita orang takwa Modal utama Rasul mengajarkan Harus punya ilmu Pertahuan Ilmu yang mana Yang harus kita miliki Parintia Ini kondek Ini kondek Ini kondek Ini kondek Ini kondek Eh kondek Itu mama yang disitu Karangin Ini sedikit Talian Satu Jadi Jadi Siapa yang pengen Bahagia hidup Di alam dunia Cari ilmu dunia Siapa yang pengen Bahagia hidup Di alam Aherat Cari ilmu Aherat Ibu-ibu duduk Ibu Nggak usah ikut campur Senang Saya tidak Ngeluh ibu kok Nah cukup Salah Mama Sedih betul Bu Sedih 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 Duduk Bu Oke Ikut campur Tapi ngatau urusan Ini dia Rempong Jadi bukan Penyelesaian Kacauan yang terjadi Silahkan duduk Bu Jadi Ember Jadi Nah yang bener ini Si Bapak Jadi Mama Kelihatan Rasul Mengajarkan Siapa yang pengen Bahagia hidup Dalam dunia Ngecung Siapa yang pengen Bahagia hidup Di alam Aherat Ngecung Siapa yang pengen Bahagia hidup Dunia Aherat Ngecung Insya Allah Amin Ini lagi Nyari Keselamatan Aherat Kenapa Cukupkan Islam Agama yang seimbang Silahkan Anda buka Al-Qasos 77 Buka HP Anda Punya HP Bukan buat dosi Buka Ngecepetan Al-Qasos 77 Buka Sok Sok Ibu tahu Sok Bukan pingsan Silahkan Sok Al-Qasos 77 Siapa yang Sok 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 Mangat Yuk Silahkan Tutup Mangat Amin 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 Pak Ustadz minta manusnya sama anak saya teatera silahkan saya cuman nunjukin doang Anda lihat ada empat poin satu tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat dua jangan lupa urusin dunia yang ketiga kalian wajib berbuat baik kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian lima jangan kalian merusak eh empat jangan kalian merusak bumi aku tidak suka dengan orang rusak satu tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat tadi saya tanya siapa yang pengen bahagia di alam akhirat caranya bagaimana di dunia mengerjakan apapun niatnya karena Allah ibu misalnya masak bebenah nyapu ngepel nyuci piring nyuci ngerizka ngeberahin lemari niatnya karena Allah caranya bagaimana mulai dengan basmala akhiri dengan hamdalah niatkan dunia dapat akhirat dapat kenapa rasul mengatakan dunia ladang persemen akhirat dunia baik akhirat baik dunia buruk akhirat buruk kualitas kehidupan di alam akhirat kita tergantung kualitas kehidupan di alam dunia rasul mengajarkan kunpit dunia karena ghoribun awamiris sabir jika lah hidup di dunia seperti orang lewat atau orang merantau saya tanya kalau orang lewat lama apa sebentar kalau orang merantau mudik apa enggak kita lagi lagi ngerantau akan mudik masalah mudik itu perlu modal buat bensin kemudian juga buat oli buat sopir buat tol masalah perlu modal ini siapa oke 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 biar terbagi so ya berdiri berdiri gak apa-apa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh surhat dong ma iya dong mbak mau tanya tadi kan ada tentang pembahasan baju nih yang udah lanah gak dipakai terus nanti disedakan ke orang-orang atau apapun itu saya mau tanya nanti pada saat kita meninggal itu baju tuh termasuk masuk dari menghisap kita kalau baju dengan geletak aja di rumah di lemari nanti menghisap kita lebih baik berikan ke pembantu ke sopir kita kadang-kadang salah orang jauh dibagi pembantu gak dibagi sopir gak dibagi itu yang salah orang terdekat kita dulu bagi baru orang lain begitu terima kasih oke nomor berikut ayo jom yang mana sok oke 11.10.25 mana sok oke berdiri ngacu yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh salam curhat mamadede ya dong saya mau bertanya gimana kalau kita agar bisa terhindar dan hizmat bahil apa yang harus kita lakukan selain sedekat apa saja makasih papa oke sadar saya lahir gak punya apa-apa sekarang sekarang yang punya mati gak saya bawa oke dua saya lahir bukan siapa-siapa sekarang orang hebat jadi siapa-siapa mati cuma al-labun dan al-warahmatullahi wabarakatuh sadar lahir gak bawa apa-apa sekarang sekarang yang banyak mati tidak bawa apa-apa cuma kain kain sadar waktu lahir saya tidak bisa apa-apa sekarang bisa segalanya mati gak bisa apa-apa sadar saya hanya selalu ditolong oleh orang lahir ditolongin oleh orang dikasih nama sama orang dimandiin sama orang kemudian dicebokin sama orang disuapin sama orang sekolah diajarakan sama orang bekerja dikasih gaji sama orang sampai mati dimandiin sama orang dikotong sama orang dikuburin sama orang maka jauh sifat perintah di diri kita karena kita sadar hanya ditimpan dari Allah ya itu dekat tembok tuh kasihan udah tujuh kali ngacung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ini mama oke mana teta di tembok yang penting suaranya kedengeran curhat mama iya dong mbak mama saya mau nanya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan untuk meningkatkan Iman islam kita Jadi ibadah yang kita lakukan Di bulan Ramadan Sedangkan yang kita lakukan di bulan Ramadan Lanjutkan, tingkatkan Itu yang paling diterima oleh Allah Makanya tadi orang beruntung Orang yang lebih baik daripada kemarin Kalau sekarang lebih buruk anda rugi Kalau sekarang sana dengan anda rugi Yang beruntung yang lebih baik daripada kemarin Lihat diri anda Hablu bin Allah anda lebih baik gak? Hablu naz anda lebih baik gak? Sombong gak? Konekna, peritna Itu yang disebutkan Dengan puasa yang makbul Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung pertanyaan Iya dong Kita kan Setelah Ramadan Mengerjakan semuanya Mengerjakan memberikan Kalau kita terus Terus kita Sudah melakukan Itu Apa kebapak? Oh disini Tidak Suatu hari Tiga orang laki-laki bertanggung Korban Rasulullah Rasulullah tidak ada Yang ada hanya Siti Aisyah Mereka nanya Wahai umul muminin Apa sih ibadah Rasul Sehingga dijamin oleh Allah Dia seorang yang maksud Maka Siti Aisyah mengatakan Ada saatnya solat malam Ada saat yang tertidur Ada saat yang tertidur Ada saat yang melayani istrinya Ada saat yang berdakwah Ada saat yang mengurusi keluarga Ada saat pendek Begitu Ustaz masuk Jatuh Ya betul Jadi kan orang hidup Sama orang mati Kan beda alam Ya Ini kalau kita Sedekat Ada sama orang keluar Ini Aslinya besar Memang Pastikan beda alam Jadi logikanya Logikanya Kake hadis nabi Rasul mengatakan Tarotubikum amroi nilam Dari lumatama Satu mihinah Kitab Allah Rasul Nato' Nabi Dua perkara Yang aku tinggalkan buat kalian Kalau kalian berpengar Dengan dua perkara Dijamin Hidup kalian Selamat dunia akhirat Mana yang dua perkara Quran dan Sunnah Rasul Quran Kitab Allah Kenapa dengan Sunnah Rasul Karena Yang diberikan Wahyu oleh Allah Hanya Rasul Walaupun suami anda Namanya Wahyu Depat Wahyu Kala Bini namanya Wahyu Depat Yungnya Hanya Rasul Rasul menyampaikan Kepada kita Makanya Bisa jauh hari Yang namanya Ibadah yang diterima oleh Allah Seratnya dua Satu ikhlas Karena Allah Anda lihat Al-Bagindah Ayat lima Tidak kuperintahkan Kalian ibadah kepada Allah Kecuali Memertingkan ketahanan Hanya kepada Allah Deteh dua Ibadah yang diterima oleh Allah Seratnya Itiba Apa itiba Sesuai yang Rasul ajarkan Bagaimana Rasul mengatakan Kalau seorang manusia mati Terbutuh suamanya Kecuali tiga Amal jariah Ilmu yang bermanfaat Anak soleh yang bermanfaat Yang dibangun anak soleh Bukan hanya anak Kasian dong Yang gak punya anak Sementara punya anak Gak punya anak Bukan kehendak kita Tapi hak prioratifnya Allah Anda lihat As-surat 4950 4950 Milik Allah Langit Langit dan bumi Allah berkehendak Tengah segala sesuatu Kalau ada keluarga Ada kesema perempuan Kecuali Kalau ada keluarga Anaknya Seua laki-laki Kecuali Kalau ada keluarga Anaknya Laki-laki perempuan Ada kehenak Allah kalau ada orang mandul jadi, yang dimaksud hadis nabi tadi anak soleh yang mendoakan, bukan hanya anak kandung anak kandung anak angka anak orang, murid kita guru kita, tetangga kita orang yang dekat dengan kita kalau dia berdoa minal muslimin awal muslimat wal muminin awal muminat semua kebahagiaan bahkan, nanti malam tengah malam, kita tertidur dengan lelah, di belahan bumi yang mana ada orang berdoa minal muslimin awal muslimat wal muminin awal muminat al ahyak milhum wal ammat insyaallah kita kebahagiaan doa mereka jadi, dasarnya, hadis nabi yang mengatakan, semua amalan terputus kecuali tiga, kalau anda yakin silahkan kerjakan, tidak yakin jangan dipikirin, karena masing-masing ini pun punya perbedaan dalam berpendapat, oke patchingnya mana patchingnya sekarang kan banyak masjid dan mushollah dibangun di mana-mana pertanyaan saya apa hukumnya orang yang dekat dengan masjid tapi jarang menjaga dengan masjid atau mushollah itu sangat kalau ada laki yang akal dia tidak surat di masjid kalau aku tidak kekasian dengan perempuan dan anak-anak aku suruh para pemuda membakar rumah mereka masalah laki-laki balik berakal Jadi bikin masjid, bikin musolah buat isi Kalau anda mau jauh, mau dekat selamat Terima anda mendengar azan Anda harus datang ke masjid Karena Rasul mengatakan seperti tadi Kalau tidak kasihan kepada emak-emak dan anak-anak Aku perintahkan para pemuda membakar rumah mereka Karena sekarang kebanyakan bapak-bapak yang penting Gua musolah Salah, di masjid langkah anda dapat pahala Anda silaturahim Makan Rasul mengatakan kerajatnya 27 kerajat Abdullah bin Mahdud yang buta pun ketikanya bertanya Ya Rasulullah saya kan buta, gak ada yang nuntun Rasul nanya, apakah kau mendengar suara azan? Saya mendengar, datang walaupun sambil merangkak Ini mah gak sampai merangkak, motor ayak, mobil ayak, kedengeran Tapi tidak merangkak Artinya, sadar-sadar Kalian, kaum laki-laki, balik berakal Rasul mengatakan Bemasukan Sekar Pembeli makan semua Semarai Oke Udah jem Pembeli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Aniknya mau konferamanan bagi yang mau foto Ibu-ibu tidak ada yang boleh naik panggung ya Sebentar dulu, sebelum doa jangan bergerak Duduk, duduk, duduk Hei Kalau ngaji, belum doa jangan bangun Kita menemukan dulu dulu doa Sekarang itu doa akan ada kekuatan desa Ya Ya Duduk 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 diam doa mau dipimpin oleh mama pak ketua dekaran oh iya disini 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih